Namun benda dengan Indonesia, Indonesia tetap 90 persen, siapa yang membenteni, siapa yang menjaga. Bukan aliran-aliran baru, bukan siah, bukan wahabi, bukan HDI, bukan ikhmanusliwim, tapi para kiai dan santri. Dan bukan pemerintah, karena menjak 350 tahun yang menguasai pemerintah ini, yang mengatur adalah kolonial Belanda. Namun setelah 350 tahun merdeka, Islam tetap 90 persen. Maka dari itu, dengan adanya acara peringatan hari santri ini, untuk menumbuhkan lagi gelora semangat kita, untuk menjaga Islam. Allahumma, Ya Rabbal. Dan setelah itu, ada gerakan rakyat melawan penjajah. Itu siapa yang menjadi penopongnya? Acara para ulama, para kiai, Sultan Lagom, dengan menggerakkan sebagai para santri-santri-nya, yang memimpin para kiai-nya berani melawan penjajah. Pangiran di Konegoro berjuang perang melawan penjajah, lima tahun, yang dipimpin oleh para kiai, diikuti oleh para santri. Halo, santri yang mana, kiai yang mana, bukan dari lembaga-lembaga formal. Namun, kala itu, dipimpin oleh para kiai-nya, ahlu sungai wal-ja, ahlu sungai wal-ja, ahlu sungai wal-ja mah para kiai-nya tersebut, membuat persatuan. Yaitu menjadi jamiah madakun, ulama adalah NU, insyaAllah. Dengan NU, Islam tetap terjaga, NKRI tetap utuh, amin Allahumma. Siapa yang mendirikan gerakan Sabila, siapa yang mendirikan perjuangan Kisbuloh, adalah para kiai. Berarti para kiai, ahlu sungai wal-ja mah, sudah terbukti. Islamnya, Jos, Islamnya, Jos, sudah terbukti, NKRI-nya harga mati, Jos. Halo, maka dari itu, seluruh umat Islam, kalau bingung untuk mengikuti, ikut siapa, ikutlah para kiai-kiai, para santri-santri ahlu sungai wal-ja mah, yaitu NU. Karena sudah terbukti, Islamnya, sudah terbukti, Pancasila nih, Jogo Pancasila nih. Sekarang banyak orang yang mengaku, Pancasila sih, tapi ratau salah, ratau ngibadah. Jadi ini bilang, Sangat-sangat islam sari, tapi namun islam sari itu tanpa ada nasionalis, direwano nasolat ngasih napal, batu erupanirah. Ngasih napal, batu erupanirah. Tapi bagi dana selanis, arnubun itu negaranya akan terpetah-petah. Betul? Saudara Muhammad. Maka dari itu, jangan ikut-ikut kelompok-kelompok orang yang pembohong, kelompok-kelompok yang bohong, bohong akan sejarah, akan menelabui sejarah. Ikutlah yang jujur. Yang jujur, dulu itu, Islam di Indonesia, di Nusantara, yang berjuang adalah para wali. Wali-wali Songo, diteruskan para kiai-kiai, para masai-masai. Oh, sekarang ada banyak aliran-aliran, yaitulah, syukuri saja. Jangan mati-matu di Indonesia ini. Allahumat. Pondok-pondok salaf, kita dukung. Karena apa? Dulu, sampai sekarang, pondok salaf ini sudah hebat. Yang bisa menjaga Islam, juga ikut membantu menjaga NKI. Luar sebuah boleh pandangan-pandangan semuanya mencari ilmu untuk supaya alir, dan ulang alir, bisa ke Timur Tengah, tapi dulu, di Indonesia dulu, monggo kita belajar kelabur ilmi di pesantren-pesantren salaf. Uang Indonesia, kiai-kiai di Indonesia, wisjog, wisjog. Kiai-kiai ulama-ulama di Timur Tengah, garang singapal afya. Sinauswa Indonesia, kiai-kiai ini-kiai ini, setiap hari bosan-bosan cowok. Bosan-bosan cowok, tapi pintar bahasa Arab. orang sok bayar bayanan, saat itu kewak bayar bayanan. Bayar bayanan, tapi rasa mook kitab, itu banyak, jangankan, ngarang kitab mook kitab, gak iso. Indonesia adalah undang-undang kaloko ulama-ulamanya. Joss, karangan kitab, kalau dipun, ditempatkan di almari, 10 almari tidak cukup. Indonesia terletak, yaitu para kiai-kiai yang jossi, ahli tafsir, alim, tahu, alim, fikir, termas. Yaitu termas, ngarang kitab yang sudah terkenal di Timur Tengah. Alim, 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 Oh, gini, gini, ngeri. Ini gucangnya di Indonesia. Maka dari itu jangan ikutkan bohong. Karena Pak, ini juga banyak saudara-saudara kita yang mencemelekan hari santri, adalah hari santri. Ikutkan goh, dia itu bohong dengan sejarah. Kalau kita mengingat sejarah, maka dari itu kita wajib untuk memeriahkan hari santri. Karena Pak, santri sudah teruji, kiai-kiai ahli sumawal jamaah sudah teruji, menjaga NKRI, menjaga Islam. Mudah-mudahan Islam di Indonesia tetap 90%. Amin. Dan yang akan datang sebutkan, menciptakan generasi dari komimpin-komimpin dari Ibu atau IPC dari Jambor yang menjaga kebetulan Presiden Kederaan Kondok. Allahumma. Yang nasionalis dan agamis. Allahumma. Jukup sekian. Mudah-mudahan bisa menambah lura kita, semangat kita untuk selalu siat. Dan yang satri istriku maha mengaji, para kiai, para ustaz, marilah kita istrikuah berjuang, mengamalkan ilmu setiap hari. Mudah-mudahan yang kita kerjakan, yang kita gerakan, yang kita laksanakan, mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah SWT. Kita semuanya, mendapatkan bila Allah bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.